Partai Keadilan Sejahtera angkat bicara terkait dua menteri dari Partai Nasdem yang terseret kasus korupsi. Dua menteri tersebut ialah mantan Menkominfo Johnny G. Plotek dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski Syahrul Yassin Limpo belum ditetapkan sebagai tersangka, namun KPK sudah menggeledah kantor hingga rumah dinas Menteri Pertanian itu. Juru bicara PKS, Pipin Sopian menduga adanya politik tebang pilih yang dilakukan oleh rezim Presiden Jokowi. Pipin menuturkan KPK saat ini tengah dikendalikan pemerintah lewat beberapa peristiwa seperti revisi undang-undang KPK hingga tak lulusnya 75 pegawai dalam tes wawasan kebangsaan TWK. Dikutip dari tribunis.com, lewat rangkaian peristiwa ini, Pipin menuding bahwa KPK sedang dijadikan alat politik oleh pemerintah untuk menekan lawan politik. Ia lalu membandingkan kinerja KPK terkait tidak kunjung ditangkapnya buronan kasus dugaan suap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan Harun Masiko. Selain itu, Pipin juga membandingkan dengan kasus megakorupsi IKTP yang disebutnya turut menyeret salah satu capres saat ini. Dua kasus ini sambungnya semakin menegaskan bahwa ada upaya pemerintah untuk mengendalikan KPK sebagai alat politik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.